Hai langat jendelanya bagian jendela sudah dipasang apa namanya itu jendel ya kawan-kawan engsel jadi caranya seperti itu ya teman-teman supaya nanti teman-teman juga tahu caranya memasang engsel tapi yang belum tahu kalau yang sudah tahu nanti kalau kurang bagus komen nggak apa-apa baiklah teman-teman dan sahabat madrim yang tercinta dimanapun pancendingan berada kita lanjutkan untuk menyimak video ini ya masih di seputar pedesaan dan pertanian di pemukiman transmigrasi OPT Spunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia sahabat madrim yang tercinta pada video kali ini saya menunggu datangnya kayu ya atau material untuk jembatan Masjid Al-Aqsa yaitu kayu terkuat kayu terbagus dan kayu terawet di Kalimantan kalau tidak salah hari ini yang datang kayak kayu ulin 10-10 4 meteran ini peraunya tadi saya susul di sana sementara sedang berlaju ke sini mengaruhi sungai yang ada di depan rumahnya Pak Sudiwani seperti itu kawan-kawan dan kemungkinan besar nahkodanya yang membawa perahu ialah beliau yaitu Bapak Gino beliau warga Translimau 2 seperti itu kawan-kawan sudah terdengar dari sini suara perahunya itu di sana ngotok 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 seperti itu kawan-kawan dan sambil menunggu datangnya material kita sambil melihat tanaman padi ini yang kelihatannya subur sekali kawan-kawan dan di hari ini masih di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 sehingga warga Transmigran di sini antusias memasang warna-warni bendera merah putih nah itu sudah kelihatan suara ketindingnya perahu ya perahu kecil kawan-kawan dan nanti insya Allah kita akan taruh di sini kayunya dinaikkan ya dari situ dari ketinding atau nanti kita taruh di situ sana ya sahabat Madrim dan Alhamdulillah bulan-bulan ini pasangnya lumayan tinggi jadi perahu yang membawa material bisa masuk ke lokasi pemukiman transmigrasi seperti itu sahabat Madrim ini sudah terlihat sedang mengarungi bawah jembatan jembatan rumah ya ini dan ternyata nyata eh nyata itu Pak Gino betul hati-hati itu di situ ada bundar-bundar di sini ada tunggulnya ini oke di situ malah naiknya dari situ ya oh nggak ada remnya kan oke Alhamdulillah kawan-kawan ini sudah sampai di sini dengan selamat itu roda bekas anu apa namanya untuk ngundel kabel kemarin roda gendeng nih ya roda-roda gendeng sendirian saja Pak Jendengan oke nah jadi ini kayu terkuat di Kalimantan ya terkuat terawet terbagus itu namanya kayu ulin sahabat Madrim tadi ditunggu yang punya lahan motornya merah kemana udah ketemu ya oh iyalah kurang maju Pak ini sudah kena tunggul sudah iya tangan kiri tunggul sudah atau mungkin yang sebelah sini bisa ke sini ya bosnya di musola di masjid kami tadi sementara memasang daun pintu terus ada telepon dari Jendengan langsung saya ke sini saya ke sini oke next video dulu saya akan membantu ngangkat ya kawan-kawan baik sahabat Madrim kita lanjutkan videonya ya Alhamdulillah ini sudah kita angkat dari rahu tadi ya ini 10 x 10 panjangnya 4 meter dan ini ada kemarin kurangan papan 2 lembar ini sudah dibawakan ini tadi jumlahnya 15 biji teman-teman dan itu perahunya pengantarnya sudah mulai pulang pulang ke sana ke Selimau 3 ya itu Bapak Gino teman-teman jadi ini nanti tinggal kita langsir dibawa ke masjid sana itu lewat sini nanti entah mau langsung pakai motor digeret atau pakai gerobak tapi sepertinya gerobaknya sedang tidak bisa digunakan ya kawan-kawan karena ada kendala mungkin rusak jadi mungkin ini ditarik saja pakai motor atau dipikul satu-satu tapi kalau dipikul jauhnya itu sampai sana ada 400 meter lebih kawan-kawan jadi kayaknya berat kalau dipikul ya kemungkinan nanti ini digeret saja lah seperti itu sahabat Mertim sudah jauh sudah sampai di sana mudah-mudahan selamat sampai tujuan Bapak Gino ya oke teman-teman kita lanjut saya mau ke masjid lagi ya sana next video dulu itu Pak Alam di atas ya kawan-kawan ini jendelanya bagian jendela sedang dipasang tukang apa makannya itu dendel ya kawan-kawan supaya nanti bisa tertutup dengan rapat terus ini bagian tukang usruk-usruk ini tukang rusak ini iya karena airnya sudah lurus-lurus rusak lagi tapi itu kan untuk tempat untuk tempat apa namanya engsel jadi caranya seperti itu ya teman-teman supaya nanti teman-teman juga tahu caranya memasang engsel yang belum tahu tapi yang belum tahu kalau yang sudah tahu nanti kalau kurang bagus komen gak apa-apa iya kan minta apa namanya dapatnya pencerah-pencerahannya sebenarnya kalau ada alat ini pakai ini apa namanya itu kolter iya enak sekali ini jadi sudah tinggal sus sus gitu ya wariasa cuman kan karena alat manual ya pokoknya alat manual itu namanya bukan sistem itu bukan ini manual ini manual itu ini manual kalau yang sistem itu pakai nengeng okelah tetap semangat semangat terus tetapnya ya ini yang satunya ini mau diapain ini diubah ini itu sebelum kita pasang supaya nanti bisa bautnya masuk dengan mudah ya oke oke kita lihat dari sini kawan-kawan kita menggunakan sistem oh manual ini manual iya bukan sistem ini ini manual ini manual kita menggunakan bukan sistem karena alat karena alat iya saya suka sekali konten-konten itu yang sistem manual itu lucu itu ya oke lah kawan-kawan kita next video baiklah sahabat Madrim yang tercinta dimanapun panjang dengan berada mungkin video saya kali ini tentang perehapan masjid atau pengangkutan material tadi ya cukup banyak sampai disini dulu jumpa dan ketemu lagi nanti di tayangan-tayangan Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti biasa ya kawan-kawan saya akhiri dengan pantun mobil taufik melintas di darat petani sepunggur kita benahi satu persatu wapindahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax